Intro Sahabat Tani Telur merupakan protein hewani yang menjadi kebutuhan utama sumber pangan bagi masyarakat. Selain memiliki banyak manfaat bagi orang yang mengkonsumsinya, telur juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Tabalong. Dalam menjalani bisnis ternak ayam, terdapat dua jenis unggas yang biasa diberidayakan, yakni ayam petelur dan ayam pedaging. Jenis ayam tersebut sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk dibudidayakan. Untuk memulai usaha ayam petelur dalam skala rumahan, warga desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong memulai dengan modal awal rata-rata 40 juta lebih. Dengan ternak skala kecil ini, warga desa Pampanan beternak ayam rata-rata berjumlah 200 sampai 450 ekor ayam dalam satu kandang. Nama saya adalah Mawardi, pekerjaan sebagai peternak petelur ayam ras di desa Pampanan, inti lima Kecamatan Pugaan. Kehidupan seharinya selain peternak, kebetulan kita sebagai ASN dari Kementerian Agama, guru dari Min 6 Tabalong. Jadi untuk mengisi waktu yang ada setelah mengajar, kita terinspirasi dari masyarakat di sekitar untuk membedirikan atau memelihara ayam petelur tersebut. Tetapi dalam kegiatan tersebut, tentu banyak yang hambatan-hambatannya. Yang pertama mungkin minimnya ilmu kami, dan sumber daya pengalaman yang dilakukan. Tetapi dengan berusaha untuk meningkatkan kegiatan peternakan itu, kami melakukan, sering berbagi informasi dengan kekawanan, baik dengan yang ada di disa kami, dan juga di tempat lainnya. Setelah sejauh ini, 300-an. Sudah cuma 300 itu, yang 200 yang awal, kan sudah ini dari 2019 sampai 2023, itu sudah kita up care. Tinggal yang tinggal ini, yang ada ini, yang baru masuk ini. Itu kami sudah, karena pengalaman pihak arah aram dari, sudah ada pengalaman lain juga dari yang kecil, jadi kami belinya dari yang 2C saja. Agak, soalnya soal ekonomis. Jauh bidanya hampir 50% daripada kita beli yang siap produksi. Itu keuntungannya. Varitasnya ini yang lohmat dari Kumpit. Memang sangat menentukan sekali untuk hasil produksi daripada ayam petelur itu, tergantung kandang itu, sirkulasi udara itu memang harus baik. Ya, amonianya atau bahu-bahu. Kalau bisa diminalisir. Nah, itu. Kami gunakan kayak apa, EMA4, atau pakai garam, atau pakai kapur. Dan pembersihannya harus disamput juga berkala. Bisa sebulan, satu kali, atau dua bulan, satu kali. Kandangnya itu bisa biar lebih harum lah. Kalau bisa pintelasinya, dikasih pakai angin buatan, kipas angin. Kemarin itu dari tahun 19 atau 18, itu cuma 100 ekor saja. 100 ekor itu yang siap produksi. Yang siap produksi. Jadi kalau tidak salah itu harganya itu sekitar 105 ribu atau 106 ribu kalau itu. Siap produksi yang umur 18 minggu. Jadi bertelur itu di umur 20 mingguan. Dari sebelum masa puncak itu kan biasa, satu biji dulu, dua biji, dan seterusnya. Kalau sampai masa puncak itu sekitar 50 minggu itu sekitar rata-rata 85 persen dari 100 itu. Karena produksinya. Kalau itu dari masa puncaknya, yaitu dari umur 52 minggu atau seterusnya. Atau kalau kita hitung-hitung itu sekitar 1 tahun. Itu sudah usia dari ayam itu. Tapi kalau masa produksinya mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Kalau di taksi itu sekitar 5 bulan setengah atau 6 bulan lah. Paling nyaman itu di bulat akan 6 bulan. Itu sudah siap telur. Kalau 18 minggu itu kalau ini memang normal. Ayamnya tidak ada apa-apa. Artinya normal lah kita anggapnya standarnya normal. Insya Allah telur 1, 2 atau 3. Kalau naik ke 20 itu mungkin hampir 60 persen, 50 persen itu sudah telur. Tipas ayam bertelur itu kan enggak semuanya bertelur setiap hari. Tapi persennya. Akhirnya itu kita kan kemarin tanggal 2019. Baru ini terakhir ada sekitar 120 yang dijual akhirnya. Produksi-produksi tapi enggak sesuai lagi kalkulasinya. Karena kan harga ini anjlok. Umpan naik. Nah kalkulasinya, presentasinya juga kalau ayam bertelur ini kalau presentasinya turun 75 persen itu dalam 100 masih ada upah Pak. Masih ada upah. Kalau sudah 50 persen atau 60 persen itu mungkin ya peptid-peptid lah. Ataunya enggak ada upah lagi bahasa anunya atau nah. Perkenalkan nama saya Ibu Hartni. Pekerjaan saya Ibu Rumah Tangga. Sampingan saya Peternak Ayam. Umur saya 37 tahun. Warga Risa Pampanan. Banyak kendalainya. Ada yang mati, uyu, kadang musim, kadang bintang lalu. Cuma bergemet ke wah aja mutar di situ. Awal mulanya tuh melihat suami karena PHK. PHK bingung bagaimana cara memberi makannya anak. Tahun 2020 jumlah ayamnya 200 ekor. Yang bertelur, matang genel. Belum langsung dihitung ada prosesnya. Pemulaan tuh ada kawan. Geduh ayam, anak-geduh anak ayam lagi nambah. Siapa tahu ada rezeki. Mutar uangnya dari ayam. Tukar anaknya 100. Lalu genel. Bebihnya antalunya. Jadi enam tabak. Nukar pulang aku 100. Jadi tujuh tabak. Sehari tujuh tabak setengah. Yang ini nambah tadi. Tiga tahun tuh keranjangnya tambah. Jadi satu tahun, satu tahun, satu tahun. Ningkat berarti tiga tahun. Alhamdulillah. Menjenjikin. Karena suah merasai waktu banyak telurnya tuh tujuh tabak setengah. Hasilnya alhamdulillah banyak. Hayamnya dua ratus tujuh tujuh tujuh. Cuma dapatnya tujuh tabak setengah. Dua ratus gigi lagi. Dalam satu hari. Harga telurnya 30. Kibet cuaca. Dari tuh cuaca kayak ini, hayam bisa tak mudah anak lumpuh. Kibet panas. Makanya ulang tadi baki kipas angin. Nama saya Nur Hamidah. Usia 35 tahunan. Ma ikuti keluarga. Dilihat tuh kayak menjanjikan lah. Jadi tertarik. Gadoan juga. Hayamnya apa? Ayam layar aja. Asal-asal mulai dua. Dua biji, dua ikor. Ayam hanya hintalunya. Terus dua minggu bertambah. Hintalunya bertambah-tambah. Ayo lagi. Sampai sekarang nih. Hintalunya bertambah-tambah. Udah lagi naik. Untung banyak. Bisa lagi 30. Sekilo. Lumayan lah. Taksiran harganya sejilnya loh. 25 ribu. Sekilunya. Ada yang mati takapit haji pang. Nyangaran paring pang anungnya. Mengkorungannya. Takapit. Menggering ade dia pang mati. Alhamdulillah. Keringnya bisa nang karena senot bisa itu aja. Nang telek. Stres nang rancak. Vaksin tuh dua bulan sekali bisa dipaksin aja. Yang hanyar ini bulan ini dipaksin E.B. lasuta dua aja. Dari data di 2022 produksi ayam petelur yang ada di Kabupaten Tabalong hanya di angka 6 ribu kilogram. Yang dimana untuk kebutuhan dalam pertahunnya sangatlah kurang. Kebutuhan telur yang umum dalam pertahunnya dibutuhkan sebanyak 27 ribu kilogram. Dimana Kabupaten Tabalong memiliki kekurangan 21 ribu kilogram agar bisa sesuai dengan kebutuhan dalam pertahunnya. Jadi untuk produksi di Tabalong ini kita mencapai 6 ribu kilogram per tahun. Tapi kebutuhan kita sekitar 27 ribu. Jadi masih ada kekurangan sekitar 21 ribu kilogram. Itu data tahun? Data tahun 2022. Iya. Jadi kita produksi sekitar 6 ribu. Produksi sekitar 27 ribu. Artinya kita kebutuhannya sekitar 33 ribu kilogram. sehingga ada kekurangan sekitar 21 ribu kilogram kekurangan kita. Jadi sebenarnya di Tabalong ini bukan hanya di Kecamatan Tubahan kita di Kecamatan Tanjung ada beberapa perusahaan mandiri ada sekitar tiga perusahaan yaitu di daerah Jangkong daerah Murung Pudak itu ada tiga yang pertama yang di Jangkong itu ada sekitar 15 ribu 15 ribu ekor sedangkan di Kecamatan Murung Pudak itu ada sekitar 4 ribu ekor Nah di Pampanan ini bukan pengusaha ini karena mandiri rumah usaha rumahan yang tidak ada bantuan sekalipun dari pemerintah tidak ada kita cuma ada pembinaan masalah kesehatannya masalah pemasarannya kita lakukan pembinaannya di sana nah kedepannya kita pun akan membuat sebuah demplot untuk ayam petelur karena selama ini memang tidak pernah kita lakukan mengingat kebutuhan kita yang sangat besar selama satu tahun dipertirakan masih ada perkurangan sekitar 21 ribu kilogram tidak sedikit ini adalah peluang usaha untuk kelompok tani di Kabupaten Tabalong untuk mengembangkan ayam petelur ini sangat menjanjikan ini justru itu rumahan ini yang sangat menguntungkan yang tadi untuk meningkatkan ekonomi mereka dalam satu sekali panen yang anggap 100 ekor dia melihara dalam satu hari itu berarti panennya anggap 80% dihasilkan di harga 26 ada untungnya sekitar 35-50 ribu dalam satu bayangkan kalau dia melihara sampai 1 ribu tinggal mengalihkan saja dari 35 ribu tadi dalam 100 ekor dapat menghasilkan sekitar 35 ribu sebenarnya bukan penghasilan tambahan ini bisa dijadikan penghasilan utama sebenarnya apabila usahanya itu mencapai nilai ekonomis anggap 2000 itu sudah mencapai nilai ekonomis kalau 2000 itu nah nanti di Dinas Perkebudayaan dan Pertanakan ingin mengembangkan seistilahnya D4 nanti kita memang pampanan ini dianggap nantinya mampu lah sebagai percontohan desa dianggap mampu untuk mengembangkan ayam petelur ini dan alamnya mendukung faktor penyakit selalu menjadi tantangan tersendiri bagi industri perunggasan termasuk dalam proses budidaya ayam petelur permasalahan penyakit di lapangan yang cukup beragam harus diantisipasi dengan baik oleh para peternak untuk menghindari dampak negatif yang akan ditimbulkan langkah pencegahan seperti vaksinasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengantisipasi hal tersebut yang pasti kesehatannya yaitu vaksinasinya jadi mulai vaksinasinya itu dari mulai DOD sampai mau bertelur itu harus sangat diperhatikan di sini jadi masih kalau dibilang sangat minim masih sangat minim pengetahuan dari para peternak oleh karena itu dari Dinas Perkebunan Peternakan Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Hewan Mabuun selalu menghimbau kepada peternak ayam petelur untuk memperhatikan siklus vaksinasi dari ayam petelur tadi dimulai dari DOD umur satu hari sampai dengan mau bertelur enam bulan sahabat tani kebersihan kandang ayam petelur itu adalah bagian paling penting demi menjaga kesehatan mereka hal ini bertujuan supaya ternak tetap sehat bebas dari penyakit dan kuman yang bersarang di area lingkungan kandangnya maka dari itu kotoran dalam kandangnya perlu dibersihkan setiap hari produktivitas binatang unggas ini dipengaruhi oleh stres semakin merasa tidak nyaman bisa membuat mereka semakin stres sehingga jumlah produksi telurnya gagal maka agar dapat meminimalisirnya jaga kebersihan kandang ayam petelur dengan baik supaya mereka bisa merasa nyaman sekaligus memutus penyebaran penyakit kalau saya pantau dari kandang ke kandang kebanyakan berak putih itu disebabkan karena kebersihan dari kandangnya karena kan bakteri penyebabnya nah itu jarang dilakukan desinfeksi tadi penyemprotan kandang maka kami anjurkan untuk segera melapor ke pusat kesehatan hewan terdekat yaitu di puskeswan keluar untuk meminta atau meminta saran obat yang tepat jadi tidak di pasaran sudah dikasih obat dari produk pasar tidak sembuh-sembuh juga gitu padahal obat yang diberikan lain dengan gejala yang ditimbulkan jadi kan perkenakan ayam petelur itu kan biasanya air minumnya lewat nipel nipel itu tetes langsung jadi disitu ada sumber air seperti tandon atau apa untuk menampung sumber airnya tadi jadi saat airnya ditampung di tandon diusahakan diberi suatu netralisir dari bakteri contohnya kalau kami selalu pakai rodalon atau destan disitu jadi saat pengaliran air ke ayam petelur diharapkan sudah ternetralisir dari bakteri pakan ternak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mendongkrak produksi ayam komersil untuk itu diperlukan manajemen yang baik dalam mengatur pakan pasalnya pemberian pakan yang tidak optimal akan menghambat produksi ayam selain manajemen pakan yang berkualitas dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan nutrisi harian sehingga pertumbuhan maupun produksi dapat optimal untuk penggaduhan ayam meras petelur ataupun ternak yang lain ini kan 70-80% adalah ketergantungan dengan pakan nah jadi usaha usaha peternak ini adalah harus dulu diperhitungkan mengenai pakan jadi kan selama ini peternak-peternak kita ketergantungan adalah dengan pakan pabrikan nah ini kita mencoba inovasi-inovasi terbaru dan mencari ilmunya lagi supaya peternak kita ini bisa berinovasi bahwa tidak ada ketergantungan lagi dengan pakan-pakan pabrikan nah ini akan kita bina dan akan kita bimbing peternak-peternak kita dalam pengolahan-pengolahan pakan dan penyusunan-penyusunan langsung agar ternak mereka ini secara ekonomis bisa mereka sebagai usaha ini tinggal kita dari kemauan dari si peternaknya aja lagi ini dari kemauan si peternaknya mudah-mudahan peternak-peternak kita ini sambil jalan peternak ini sambil menimba ilmu yaitu melewati sistem sekarang bermacam-macam ilmu yang bisa kita dapat dan harus dicoba karena apa? karena kan kalau tergantung pakan pabrikan pakan ini harga tiap bulan atau minggu ini sudah 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 akan menentu disitulah kendala-kendala peternak kita mengenai pengganduhan ini cuma masih tetap kalau kita hitungkan masih tetap ada untungnya walaupun pakan pakan pabrikan nah lagi pula dengan pakan pabrikan ini ini mereka kan meringkas waktu dalam dalam pembiharaan makanya disini kita uji coba kayak apa kita supaya meimbangi antara pakan pabrikan dengan pakan olahan makanya kita kita adakan beberapa alat untuk percetakan pelet juga yang akhirnya nanti mereka bisa mandiri sampai ke pakan-pakannya itu itu kandang kita untuk petang-petang kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati